Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Mobil Ndeso Kali ini kita akan mereview lagi Mobil Motuba Serinya C-Vec Excellence Tahunnya 1980 teman-teman Ini CC-nya 1300 Ini bisa saya kategorikan mobil cukup antik Karena memang kondisinya bisa dikatakan jauh di atas rata-rata mobil tahun ini Seperti apa keantikannya Nanti kita lihat lebih detail Ini teman-teman Untuk serinya ini Civic 1300 Tahunnya 1980 Ini pajaknya on Nah pajaknya ini teman-teman Pajaknya Sampai April 2021 Pajaknya PKBnya 261 Jasar-rasar dan lain-lain 143 total 404 400 ribu Cukup murah untuk mobil tahun sekian ya teman-teman Karena memang mobil Sudah berumur berarti berapa 40 tahun Eh Iya 40 tahun Mobil 40 tahun Jadi ini mobil ini waktu dibuat Saya juga belum lahir ini Kondisinya seperti apa teman-teman Langsung ke penampakannya Ini Insya Allah kalau penggemar atau Kolektor mobil tua Ini cukup Anu Apa namanya Mungkin bisa jadi alternatif Atau mungkin dulu ada kenangan dengan mobil ini Pengen Pengen apa ya Flashback ke zaman dulu Mungkin zaman Kecilnya Waktu mungkin orang tuanya punya mobil ini Ini bisa buat flashback Ini dari kaca-kaca Insya Allah masih cukup rapi Masih baik teman-teman Nih Kita detail ya teman-teman ya Karena ini memang mobil tua Jadi perlu ketelitian Biar Biar lebih jelas ya Untuk nut-nut Ini masih Sangat rapi Nah ini Dan bodinya pun teman-teman Nah Masih kaleng Masih kaleng Nah ini Ini suaranya kelihatan Nah Suaranya kelihatan ya teman-teman Ini untuk cat Ini bayangan pohon Ini ada pohon Juga masih Gilap Masih rapi Cuman memang Mobil ini Info kemarin yang punya Kita kan beli dari Apa Pembeli apa Yang punya kemarin Ini memang udah di Cat ulang Cat ulang Tapi catnya memang masih Cukup tipis Nah Seperti ini Dan ini detail-detail Kayak krum-krum List-list seperti ini Ini juga masih utuh Nah Masih utuh Ini pintunya belum kencang aja Nah ini Suaranya pun masih enak Nah Ini suaranya juga masih enak Nah Masih enak ya Ini Sampai ke belakang sini List krumenya juga masih ada Ini Bodinya pun Nah Masih breng-breng ya Ini bayangan saya juga cukup jelas ya Nggak burung ya teman-teman Nah Nih Nah ini enak banget nih suaranya Masih kaleng nge-breng-breng gini Nih atasnya Nah Masih Dan bayangan Pohon pun Ini juga masih Cukup jelas banget Secara overall Seperti ini kondisinya Nih Monggo disimak Nah Masih baik Masih rapi Nah ini Dan ini Tutup-tutup Dop ban ini Ini juga masih ada Ada tulisannya Honda Nah Seperti ini Velgnya masih menggunakan kaleng Ini juga ada List krumenya Mobil zaman dulu kan Banyak list-list seperti ini ya Untuk bagian depan juga sama Ini ada tutupnya Honda Ini juga ada list krumenya ini Seperti ini Terus kita lihat bagian depan Lampu juga masih utuh Lampu bagian kiri juga utuh Dan ini Grill-grillnya masih Utuh Juga Nih Bagian depannya seperti ini teman-teman Dari bumper Ini Tambahan ini Zaman dulu kan Biasanya ada tambahan ini Ini juga masih ada Itu juga masih ada Ini masih cukup Detail Cukup rapi Masih cukup terawat mobil ini Sampai bawahnya seperti ini Nih Sekarang kita pindah Ke bagian kirinya teman-teman Ban sama Logo Honda juga masih ada List krum juga ada Ini Juga masih ada krum-krumnya Sampai belakang Ini Molding pintu juga masih ada Yang krum-krum ini juga masih ada Ini bodinya teman-teman Nah suaranya enak banget Masih nyaring Nat Juga masih cukup rapi teman-teman Nah seperti ini Terus pintu yang bagian kiri Nah Masih cukup tipis Ini juga masih cukup tipis ya teman-teman Nih Sampai sini juga masih cukup tipis Masih cukup rapi Sampai Ini Nat ini juga masih rapi Nih Pintu juga masih cukup rapi Nah ini logo Honda Honda juga masih ada Berarti keempat ban Keempat roda ini masih ada logo Honda Krum-krum ini juga masih ada List ini juga masih ada Terus chatnya pun kita lihat teman-teman Bayangan kita ini masih semuanya jelas Bening mobilnya Nah makanya tadi saya bilang Ini mobil cukup antik Cukup rapi Kalau untuk penggemar Bisa dikatakan Bisa untuk Kelangenan ini mobil Nah Ini tulisan Civic Excellent Honda Civic Juga masih ada Insya Allah ini Saya gak tau ini Ori Enggak tapi kemungkinan Sepertinya Ori Masih Ori ini teman-teman Masih Ori Cuma disini ada tulisan Honda ini memang Sudah hilang Sudah hilang Terus untuk lampu-lampunya Masih Bening Masih utuh Ini mereknya Apa ini Enggak tau Enggak terlalu Enggak ada ininya Nah ini Yang kanan ada Yang kiri ada Yang Stanley Enggak tau ini apa Mungkin yang sini Masih Ori Yang situ Mungkin udah gantian kali ya Mungkin seperti itu teman-teman Terus ini Bodi bagian belakang Nah Masih suaranya Gembreng-gebreng sekali Tapi memang juga Ini ada Nah ini Ada Yang meletek-meletek Seperti ini Tapi menurut saya Juga masih cukup wajar Mengingat juga Sudah mobil 40 tahun Terus untuk chat sendiri Nah ini Masih cukup rapi Ini ibarat Di salon Dibersihin lagi Ini bisa keluar lah Bodinya teman-teman Terus ini untuk Bumper-bumpernya Juga masih utuh Kita lihat agak jauh gini Ini Masih cukup utuh Terus kita Seperti biasa Kita harus berani Berkotor-kotor ya Dengan kenapot Nah ini Kenapot memang sedikit Memang hitam Tapi kering Kering ya Ini menandakan bahwa Kalau hitam itu Kemungkinan Karburator Setelannya kurang tepat Jadi efeknya Bisa disetel lagi Di Di Apa ya Di Servis lagi Tapi untuk internal mesin Sepertinya ini masih bagus Karena tidak ada Oli yang ikut terbakar Di dalam Pembakaran mobil ini Jadi ini kemungkinan Hanya Hanya kaya Bensin Jadi mungkin Setelannya Bensinnya agak Sedikit Lebih gitu ya teman-teman ya Terus untuk Bagian bawahnya Teman-teman Kita lihat Sama-sama Nih Seperti ini Nah ini Insya Allah tulang-tulang juga masih baik Nah ini Nah Dari belakang sudah Sekarang kita Lihat bagian Depannya teman-teman Nah ini Kaki-kaki Ini yang bagian kanan Ini Sasis bagian Dari depan Bawah dari depan Nah Nih Masih cukup baik Untuk ukuran mobil Sudah 40 tahun Dan keempat Bannya pun masih tebal semua Nih Seperti ini Gitu ya teman-teman ya Ini bagian luar Sudah Sekarang yang istimewanya lagi Bagian Dalamnya teman-teman Untuk ukuran tahun segini Masih Istimewa Nah ini teman-teman Dari jok-joknya Memang Ada juga Ini PR-nya Tapi memang Kita akan Kalau kita ganti Takutnya Kalau sudah Tidak orisinil Ini ada yang sobek Ini juga ada Ini juga ada Tapi ininya Utuh Ini utuh Dan itu juga utuh Nah ini ada Sobek-sobek sedikit Seperti ini Terus kita masuk Kedalam Nah ini Dashboard dari mobil Tahun 80-an awal Teman-teman Nih Kita detail Ini masih kulit jeruk Ya teman-teman ya Ini Sudah soft Nah ini Waktu itu sudah soft Ini teman-teman Istimewa sekali Nah ini Utuh sekali teman-teman Sampai kisi-kisi AC Aja ada Nah Ini kisi-kisi AC Tengah juga masih ada Yang kiri Juga ada Terus untuk Speedometer Seperti ini Ini juga masih Bagus ya Terus untuk setirnya Juga ini masih Mulai jeruk Yang sini Sehingga saya tidak tahu Ini memang Sama pabriknya dulu Dibuat halus Atau bagaimana Tapi memang Ini halus Tapi sepertinya halus Tapi yang bagian sini Ini kulit jeruknya Masih ada Nih Nah ini Ini ya teman-teman ya Seperti ini Terus untuk tape Memang sudah Di upgrade dengan tape Karena zaman dulu Kan modelnya Tidak seperti ini Kita nyalakan Mobilnya teman-teman Seperti apa Dari mobil ini Kita nyalakan Statorannya Nah ini Indikator semua Masih oke Masih nyala Ini oli Ini aki Ini hand rim Hand rimnya pun Masih fungsi Ini teman-teman Nih Nah Nah Masih fungsi Nah ini mati Ini nyala Nah Nah kita nyalakan ya Ini Untuk Bensin Itu semua Insya Allah Masih berfungsi Bensinnya juga Waktu saya nyalakan Gini juga Dia masih Naik Nah ini Nah Mesinnya juga Statorannya Tek jreng Teman-teman Tek jreng Jadi Masih Enak sekali Nih kita nyalakan ya Suaranya dengerkan Teman-teman Tapi memang ini Belum ada RPM nya Nah ini tadi Indikator semuanya Sudah mati Terus ini Mobil ini Sudah menggunakan AC AC nya ini Nggak sekedar Pajangan Tapi memang hidup Dan dingin Nih Ini untuk ukuran Mobil tahun 80 teman-teman Ini masih dingin Sekali Masih dingin Beneran Masih Recommended Sekali Untuk menerjang Lalu lintas Yang semakin Padat Semakin panas Ini masih enak Sekali Nah ini memang Ada yang unik Juga Ini apa ini Ini lampu Atau apa Tombol-tombol Disini Nah ini Nah ini Nah ini Ini Apa Wipper belakang Kita nyalakan ya Nah Wipper nya nyala ya Nah Itu Sampai Wipper belakang aja Masih nyala loh Teman-teman ini Untuk mobil setua ini Nah ini Sun visor Juga masih lengkap Masih ada juga Sini juga masih ada Terus Laci nya kita Buka Nah ini Laci memang ini Bagian bawahnya Mungkin ada yang patah Jadi kalau Ditutup gini Tapi nanti Begitu dibuka Copot Stiker juga Masih ada Nah ini Kita Masangnya gini Nah ini Kalau masangnya gini Ini masih rapi Memang lah ini Bawahnya ini memang Sudah Ada yang pecah Mungkin ya Tapi Menurut saya Masih cukup Mengingat umur Yang setua ini ya Teman-teman ya Ini mobilnya Transmisinya Empat speed Satu mundur Jadi ini satu Kita jalan ya Kita matikan Ini handrailnya Kita turunkan Ini Ini kita jalan Jalan oke Normal Tiga Empat R Nah ini Nah Jadi Bisa dikatakan Mobil ini Masih cukup Apa namanya Antik Untuk ukuran Tahun segini Nah ini Atasannya Seperti ini Ini lampunya Lampunya Masih nyala loh Teman-teman Istimewa ini Masih bagus Nah interiornya Dalamnya seperti ini Door trim Apa Pelafon-pelafonnya Seperti ini Terus untuk Door trim Seperti ini Ini juga udah Soft touch Nah ini Soft Zaman dulu Malah mobil Banyak yang udah Soft touch Ini pun juga Sedikit empuk Nggak keras Tapi memang Ini Untuk ukuran Tahun segini Ini istimewa Terus ini Untuk handle Buka pintu Masih ada Membukanya Ini masih mengkol Sini juga Ini masih ada Teman-teman Ini masih ada Engkolnya juga Ini masih engkol Terus kita lihat Bagian dari Belakangnya Kita buka Nah belakangnya Seperti ini Teman-teman Joknya Seperti ini Kita duduk Ya Nah Dalamnya Cantik Masih cantik Banget Teman-teman Dashboardnya Terus Sininya Semua Masih utuh Masih rapi Terus ini Insya Allah Masih rapi Juga Ini Ini Blue through Blue through Juga masih Bagus Handle-handle Handle pintu juga Masih lengkap Handle pintu Kanan juga Masih lengkap Ini engkolnya Juga masih ada Tidak protol Tapi saya tidak tahu Ini masih ori Atau memang sudah Gantian Cuman memang Sepertinya ini Bahannya Modelnya Sesuai dengan ini Mungkin ini masih ori juga Nah ini Door trimnya juga Masih Masih ori Masih Bukan Apa ya Ibarat Saya tidak tahu Ini juga Ini ori atau tidak Tapi kemungkinan Mungkin Ada yang Yang paham Dengan Civic tua Mungkin bisa menambahkan Nanti Menurut saya ini juga ori Dan ini masih rapi Nah ini masih rapi Nah ini Sampai Jahitan-jahitan Seperti ini Masih rapi Ini Krom-krom Seperti ini Juga masih ada Ini Krom-krom ini Juga masih ada Untuk ukuran mobil tua Ini sangat Istimewa loh Teman-teman Ini Terus Kita sekarang Lihat Di bagian Belakang Kita lihat Mesinnya dulu Kita lihat Mesin Ongkelannya Di sini Seperti biasa Nah mesinnya Seperti ini Suaranya masih hangat Halu sekali Nah ini Ini cuman kotor aja Mungkin ya Nah ini Seperti ini Nah Tulang-tulangnya Juga masih Bagus Nah ini Ada tulisan Civic Ini masih ada Juga Ini Stiker ini Juga masih ada Nah Masih rapi Teman-teman Masih rapi Masih bagus ya Nah Mesin kering Mesin kering Juga Kita tutup Ini Terus Kita Buka Bagasi Yang belakang Teman-teman Saya kok Gak bisa Bukanya Ya ini Apa mungkin Bukanya Ada cara lain Atau Saya gak lupa Ini Apa mungkin Ngeunci Ya ini Sudah gak bisa Dibuka Saya kurang paham Nah intinya Seperti ini Teman-teman Tadi saya Mau saya Buka kok Susah Mungkin Mungkin Kuncinya Juga Mungkin Macet Kondisi secara Overallnya Tadi kita Sampaikan Seperti ini Oh iya Ada yang lupa Ini Sepionnya Memang gak ada Apa Belum dipasang Tapi ada Ada tapi Belum dipasang Nanti kalau ada Teman-teman yang Deal dengan mobil ini Sepion Diikutkan Dipasangkan Seperti ini Sementara Review dari Kami Tentang Mobil Honda Civic Excellent Tahun 80 Sekian Teman-teman Mobil ini Kita buka Di harga 65 juta Masih bisa Nego Nego Seperti apa Monggo langsung Ke lokasi Lokasinya Di Yogyakarta WA saya Di 085 64 32 33 7 33 Atau Di deskripsi Bawah Nomor WA Saya Pasti ada Sementara Gitu Reviewnya Teman-teman Wassalamualaikum